Halo bros, kembali lagi bersama saya Leo kali ini kita akan berada pada segmen Nyopi 3, yaitu nyobain kopi dan pada segmen nyopi kali ini tentu saja berbeda karena kopinya sudah pernah saya coba di nyopi kemarin, yaitu di nyopi kedua pada saat saya ke Space Coffee Rostery, jadi kita gak unboxing lagi, kita gak buka lagi karena kita udah kenal sama-sama kopinya ya, dan memang kopi ini agak legendary menurut saya, karena hampir semua pecinta kopi itu kayak penasaran pengen nyobain, dan kemarin saya udah nyobain di Space Coffee, dan ternyata saya sedikit kecewa karena kurang dapet rasa pisangnya, namun menurut Mas Rian, yang waktu itu menjadi barista dan brewing-in saya kopi ini, memang banananya itu agak malu-malu ya, jadi kadang ada kadang enggak, dan kita harus ngulik sebenarnya, dan saya inget banget waktu itu Mas Rian bilang bahwa Mas Rian pake rasio 1 banding 17, dan juga apa namanya pake kopinya 12 gram, semuanya saya ingat, dan saya udah cobain di rumah juga memang untuk rasio yang seperti itu, mungkin yang lebih menonjol adalah notes starfruitsnya gitu ya, jadi notes asam belimbingnya, dan sebelum saya membuat video ini saya sudah membuat stories di Instagram saya, saya menanyakan kepada para pecinta kopi di Instagram saya at coffee by Leovoy saya udah tanyakan, ternyata banyak juga yang ngerespon, dan udah nyobain kopi ini, dan ngasih saya beberapa saran, disini banyak banget yang bilang, coba rasionya di kecilin dok di 1 banding 12, gitu ya misalnya, terus ada juga yang bilang pake french press, pake oropress, dan lain-lain namun, disini yang saya perhatikan ada tiga yang memiliki kekesamaan, yaitu yang pertama adalah Bro Asa Busrur cobain caranya Tetsukasuya dokter mungkin bisa lebih keluar rasanya kemudian ada lagi dari Rizal.aslavi coba rada kecilin lagi dan metode pake punya Tetsukasuya lumayan keluar rasa pisangnya dok dan satu lagi Handy Handoko resep 46 ala Tetsukasuya dok oke, jadi udah ada tiga orang yang rekomen saya untuk coba resepnya Tetsukasuya saya sudah mengetahui resep ini sejak lama ya, dan saya memang waktu itu sempat mengulik, tapi sempat akhirnya mencoba dengan resep saya sendiri yang saya pernah buat di metode tips and tricks V60 saya gitu ya dan saya pertama kali nyoba kopi itu dengan metode saya pada saat itu siang hari dan saya belum makan itu saya pake rasio 1 banding 15 dan karakter dari metode saya itu menurut saya adalah balance dan strong gitu ya jadi kita bener-bener bisa mengekstrak semua kopinya karena saya menggunakan pengadukan juga disana ya kita tau pengadukan memang membuat ekstraksi menjadi lebih kuat lagi dan akhirnya yang saya dapatkan adalah asamnya itu kuat sekali sampai saya mengalami dispepsia atau kita bilang sakit mah ya jadi lambung saya perih sekali pada saat itu dan saya ingat mas Rian bilang rasio nya 1 banding 17 disana aja udah strong saya kecelin lagi disana 1 banding 15 itu bener-bener nendang banget dan waktu itu perih banget lambung saya jadi menurut saya untuk mendapatkan barana yang hints ini yang agak tersembunyi ya menurut saya justru kita harus memanjangkan rasio karena kalau kita main rasio-rasio pendek yang keluar cenderung justru yang notes yang strong nya aja gitu justru yang hints nya kita bisa keluarkan sebenarnya di rasio panjang jadi saya berpikir dimana kira-kira saya harus membuat perbandingan rasio ini akhirnya saya memutuskan untuk mencoba lebih panjang lagi dari mas Rian yaitu 1 banding 20 itu yang saya pegang dulu nomor 1 kemudian metode Tetsukasuya jadi kita tahu Tetsukasuya adalah pemenang World Brewers Cup pada tahun 2016 dan metodenya adalah 4-6 apakah 4-6 saya bahas dulu mengenai 4-6 ya jadi 4-6 adalah kita membagi air untuk menuang kopi itu menjadi 40% dan 60% 40% pertama kita bagi menjadi 2 puringan pertama dan puringan kedua nah puringan pertama atau tuangan pertama itu akan menentukan rasa asam ya SDT disana dan puringan kedua akan menentukan rasa manis jadi kalau kita pengen lebih manis puringan kedua harus lebih banyak daripada puringan pertama dan kalau kita pengen lebih asam puringan pertama tentu saja harus lebih banyak daripada puringan kedua so saya pegang itu dulu dan 60% yang berikutnya apa 60% berikutnya menentukan strength atau kekuatan dari kopi itu sendiri kita mau seberapa strong kopi itu Tetsukasuya mengatakan bahwa kalau kita pengen strong semakin banyak puringan itu akan semakin strong Tetsukasuya sendiri pada saat tampil di World Brewers Cup dia memakai 3 puringan disana kalau kita pengen menemukan notes banana yang agak instasini menurut saya kita justru tidak boleh menguatkan kopi itu lagi karena kalau kita kuatkan lagi maka tentu saja yang keluar adalah star fruitnya lagi so saya mikir saya akan membuat satu puringan aja di akhir so itu yang saya pegang konsepnya kalau kalian sudah kira-kira nyangkut disana kita akan lanjut lagi ya oke oke jadi sekarang saya mau sambil makan pisang ya mungkin video ini juga akan jadi agak panjang so teman-teman boleh siapin cemilan dan juga yang lain-lain mungkin kopi juga sambil ngopi ya saya mau makan pisang supaya saya benar-benar bisa merasakan pisang itu seperti apa sih rasanya yang harus kita temukan ya karena kita ingat lagi sensory ya kita harus tahu dulu seperti apa rasa yang sebenarnya oke disini sudah ada pisang memang pisang itu sebenarnya adalah fruity yang rasanya menurut saya lebih ke arah sweet gitu ya lebih ke arah sweet jadi manis sepet kalau kita bilang ya jadi memang menurut saya pisang itu tidak asam especially pisang jenis ini ya kalau kita kenal sunrise pisang ini manis rasanya jadi manis pisang dengan ada sedikit sepet-sepetnya itulah yang kita harus temukan so memegang konsep tetsukasu yang sangat simple tadi dan sebenarnya masih bisa dikulik dengan luas sebelum saya menunjukkan cara brewingnya saya ingin menjelaskan dulu apa yang akan saya lakukan pertama yang saya akan lakukan adalah tetap saya menggunakan 1 banding 20 kenapa 1 banding 20 karena tadi kita pengen spektrum rasa yang lebih luas supaya rasa asamnya itu tidak menonjol jadi kita akan mendapatkan rasa manisnya gimana cara mendapatkan rasa manisnya kita pakai yang 40% tadi 40% dua puringan pertama itu yang kedua lebih banyak karena saya pakai 1 banding 20 dan saya menggunakan 15 gram kopi maka saya akan menggunakan 30 mili air untuk first pouring dan kemudian 90 mili air untuk second pouring dan pouring selanjutnya seperti apa pouring selanjutnya adalah 60% yang tadi yang harusnya bisa dibagi menjadi beberapa puringan saya hanya akan pouring 1 kali karena saya tidak ingin membuat kopi itu lebih kuat lagi serengnya jadi 1 kali puringan jadi kan kalau tadi 30 tambah 90 120 jadi puringan terakhir akan saya tuang dalam 1 puringan hingga mencapai 300 mili so berarti yang saya puring adalah 180 mili sesimpel itu saja dan kalau kalian bertanya itu angka-angkanya dari mana so tadi 40-60 ya mudahnya adalah kita kalikan dulu berat kopi yang kita gunakan dengan 4 karena apa itu adalah cara menghitung gampangnya aja jadi kalau kita pakai 15 gram 15 dikali 4 itu adalah 60 ini agak matematika dikit adalah 60 so sebenarnya kita dapat membagi ini menjadi 40-60 dengan cara menuang 5 puringan sebanyak 60 mili 60 kali 5 300 jadi itu adalah sesuai dengan rasio kita 1 banding 20 15 gram 300 mili jadi kalau kita punya 5 puringan 60-60-60-60-60 nah kita sudah dapat nih 40 banding 60% perbandingannya Tensukasu ya tinggal kita mau main disini aja kita mau bagi dia menjadi 30-90 atau 90-30 mau asam atau mau manis itu dulu untuk kopi ini tentu saja mau manis karena pisang tadi saya sudah cobain manis sempat ya jadi disini kita pakai dan yang terakhir kalau kita pengen strength kopi itu kuat dan bold tentu saja kita tambahkan semakin banyak puringan maka semakin strength biasanya Tetsukasu ya menggunakan 3 kali puringan 60-60-60 that's it gitu ya jadi itu akan tambah strength tapi kalau kita pengen strengthnya gak gitu banyak kita bagi 2 aja tadi kan berapa 60 kali 3 180 dibagi 2 90 jadi 90-90 aja kalau kita pengen gak terlalu strength lagi kita 1 kali puringan berapa 180 semudah itu kita membuat metode Tetsukasu ya menurut saya metode ini sangat simple dan sangat bisa dikulik kita mau kopi yang seperti apa kira-kira jelas atau tidak kalian bisa serap terlebih dahulu dan setelah ini kita akan pindah set dan kita akan brewing haluping banana ini dengan metode yang tadi so saya bilang ini adalah haluping banana decoded so let's check this out oke semuanya sudah saya siapkan disini kopinya sudah saya grind ini adalah medium grind yaitu scale 4 di latina 600N kemudian air yang saya gunakan adalah Cleo yang memiliki TDS kurang lebih sekitar 10-20 kenapa saya pilih TDS yang kecil karena kita tidak mau membuat kopinya terlalu strong jadi kita perlu TDS yang kecil Tetsukatsuya sendiri menggunakan pada saat di WBRC 2016 tersebut menggunakan air dengan TDS 1 jadi yang benar-benar purified water gitu ya jadi menurut saya pilihannya waktu itu tepat juga karena kopinya adalah geisha kopinya sendiri sudah top chair banget gitu ya dari 90 plus kalau tidak salah dan kemudian saya menggunakan suhu pada saat pertama brewing itu 92 disini so itu aja yang pengen saya bilang di awal langsung aja kita lanjut dengan membahasai paper filternya terlebih dahulu ya kalau kalian bingung kenapa paper filternya seperti ini kalian bisa cek video V60 saya yang tips and trick ya oke air saya di 92 ya kemudian kita masukkan kopinya sebanyak 15 gram ini ya jangan lupa diratakan oke 15,5 gram disini ya ter oke kita mulai puringan pertama ya puringan pertama adalah 30 ml oke saya agak lebih sedikit ya 33 disini ya kita mulai start the timer nah karena saya tidak melakukan pengadukan disini padahal saya sudah siapin ya disini biasanya saya selalu ngaduk karena saya ngikutin metode Tetsukatsu ya kita ikutin dulu metode yang benernya ya karena kita pengen ekstraksinya sesuai dengan yang ada pada teorinya gitu ya biasanya bloomingnya 30 detik kali ini bloomingnya adalah 45 detik so setelah 45 detik kita baru puring kembali 90 ml jadi sampai 120 ya oke 45 lanjut lagi ya jadi totalnya harusnya 120 puringnya seperti biasa circular aja tidak usah macem-macem 120 terus kapan kita mulai puring selanjutnya adalah setelah airnya turun semua itu adalah yang dilakukan juga oleh Tetsukatsuya namun pada saat WBRC 2016 Tetsukatsuya puring setiap 45 detik disana dan terakhir juga diangkat kalau saya tidak salah ingat di 330 kalau disini biasanya di 130 biasanya ya kurang lebih 130 ya kita lanjut lagi puring sampai 300 ml ini dia puringan yang 60 nya ya so simple banget kan puringnya seberapa cepat ya standar saja menurut saya oke 300 ml that's it apakah perlu diaduk seperti cara saya biasanya saya sebenarnya karena kebiasaan ngaduk saya kadang bisa reflect ngaduk gitu ya tapi kita tidak mau kopi ini terlalu streng kan tetap aja itu akan mempengaruhi pastinya so kita ikutin sesuai dengan teori Tetsukatsuya he's the champion so kita harus ngikutin caranya dia maksudnya bukan harus banget sih kita harus menghargai teknik dia apa adanya ya habis di 2 menit 30 detik ya so that's it hanya itu saja kita angkat kita balik lagi kita balik lagi ke set yang tadi ya 3 2 oke jadi kita udah brew kopinya dengan metode 4 6 Tetsukatsuya dan sebenarnya saya sebelum membuat video ini saya sudah mencoba ini sekitar 3 4 kali dan pisangnya itu berasa banget jadi saya gak kaget lagi saya hanya menunjukkan ke kalian dan ini juga sebenarnya kembali lagi saya katakan bahwa saya hanya seorang pecinta kopi ini yang saya dapatkan dari eksperimen saya selama beberapa hari ini dan dengan bantuan kalian juga so kita cobain aja dan kita buktikan langsung di depan kamera saat ini ya seperti biasa kita wiggle dulu supaya dia bener-bener tercampur ya ini masih hot banget kita tuang aja wanginya sih pisang banget ya tadi pisang saya masih disana wanginya mirip banget hmm yes sama seperti eksperimen saya sebelumnya menggunakan metode tetsukasu yang saya kulik ini yang pertama saya rasakan adalah manis gitu ya memang tujuan kita mencari rasa manisnya ya tadi ya dengan cara tadi puringan kedua lebih banyak daripada puringan pertama ya so manisnya itu berasa banget seperti pisang tadi manis sepet dan ini saya seneng banget sih waktu pertama kali nyoba itu kayak wow gitu akhirnya kayak finally akhirnya 2-3 kali nyoba yaudah akhirnya sekarang udah biasa aja gitu ya tapi kalau kalian pertama kali nyoba pasti kalian akan kaget dengan rasa pisang ini berasa banget pisangnya bener-bener manis gitu ya di depan kemudian selanjutnya ada rasa peach gitu ya yang kita tau peach itu ya kenapa dibilang pink ini karena ada rasa peachnya ya peach itu juga sebenarnya agak asem tapi manis jadi itu kayak dari manis banget terus ke manis asem itu peachnya kemudian selanjutnya di belakangnya itu yang biasanya ada starfruitsnya ini starfruitsnya itu hanya hints disini memang dibilang hints tapi kalau pas kita coba dengan metode biasa yang balance itu starfruitsnya rendang banget itu bukan hints lagi itu kayak all starfruits kalau ini kita bener-bener dapetin hints starfruits jadi starfruitsnya itu tersembunyi gitu ya jadi kayak ada sedikit semeri wing kalau saya bilang dan di belakang akhirnya ada rasa hints of blackcurant so saya ulangin lagi manis pisang kemudian ada peach manis asam peach dan kemudian selanjutnya ada hints of starfruits dan selanjutnya ada hints of blackcurant itu aja yang bisa saya bilang dari metode ini dan menurut saya kalian harus dan wajib coba apalagi kalau kopi ini ada di rumah kalian kalian cobain deh metode ini dan saya pengen tau banget penasaran banget bagaimana menurut kalian karena kalau saya coba sendiri saya ngomong sendiri jadi kan kesannya kayak wah kalau saya salah gimana gitu kan tapi rasa itu gak pernah salah menurut saya lidah itu gak pernah bohong gitu ya yang namanya manis ya manis yang namanya asem ya asem yang namanya pahit ya pahit menurut saya itu gitu karena belakang kemarin juga saya sempat ngepost di instagram saya yang ayat coffee by levoi bawa kopi enak itu relatif gitu ya tapi di setiap kopi itu ada satu yang harus ada menurut saya memang kita kadang menemukan kopi ada yang rasanya ada yang asem banget ada juga yang pahit banget ada juga yang kayak coklat namun di dalam sebuah kopi enak menurut saya ada satu yang harus ada yaitu manis balik lagi ke manisnya dan saya rasa juga metode ini tidak hanya bisa kita gunakan di kopi ini ya kalau kita pengen mencari kemanisan dalam kepahitan sebuah kopi juga mungkin bisa dipakai metode ini menurut saya so itu aja yang bisa saya bilang mengenai haluping banana ini dan please please kalau kalian yang udah coba komen di bawah dan let me know what you think of this metode Tetsukasuya yang sudah saya kulik dengan cara saya ini bro Tetsukasuya luar biasa itu aja yang bisa saya bilang mengenai video ini kalau video ini berguna jangan lupa untuk share video ini juga ke teman-teman kalian yang suka kopi juga supaya bisa nyobain ini dan bisa mengkonfirmasi bener gak rasa pisang ini bisa ditemukan dengan metode Tetsukasuya yang sudah saya kulik ini saya Leo sampai ketemu lagi di video selanjutnya salam kopi and see you selamat menikmati selamat menikmati